Pemirsa terlibat tindak pidana korupsi hingga memicu kerugian negara mencapai 8 miliar rupiah dalam kasus pengelolaan keuangan negara pada Badan Layanan Umum tahun 2018. Mantan Direktur Utama Rumah Sakit Umum Pusat Haji Adam Malik Medan, Bambang Prabowo, akhirnya ditahan Kejaksaan Negeri Medan. Penahanan mantan Dirut RSUP Haji Adam Malik Medan, Bambang Prabowo, dilakukan Kejari Medan selasa sore kemarin usai tim pidus Kejari Medan melakukan pemeriksaan dan menetapkan tersangka terhadap mantan orang nomor 1 di RSUP Haji Adam Malik Medan itu. Dirut RSUP Haji Adam Malik Medan, Bambang Prabowo, ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi pengelolaan keuangan negara pada Badan Layanan Umum atau BLU tahun 2018 lalu di RSUP Haji Adam Malik Medan. Kasus ini juga melibatkan mantan Direktur Keuangan Mangapul Bakara dan mantan Bendahara RSUP Haji Adam Malik Medan, Ardiansya Daulai. Ada pun modus perbuatan yang dilakukan tersangka Bambang Prabowo bersama-sama dengan Ardiansya Daulai dan Mangapul Bakara, yakni memungut pajak namun tidak disetorkan kegas negara. Akibat perbuatan ketiga tersangka, keuangan negara dirugikan mencapai 8 miliar rupiah. Sebelumnya, Kejari Medan juga telah menahan mantan Direktur Keuangan RSUP Haji Adam Malik Medan, Mangapul Bakara, dan mantan Bendahara RSUP Haji Adam Malik Medan, Ardiansya Daulai. Dari Medan, Said Ilham, AI News melaporkan.